Di gunung jejak yang bobrok, gerbangnya sudah tua dan berbintik-bintik. Deretan rumah dan istana sebagian besar bobrok dan menimbulkan perasaan sunyi. Di lembah-lembah di sekitar gunung, ada beberapa ratus mu ladang roh, ditanami biji-bijian roh dan beberapa tumbuhan. Ratusan murid pekerjaan serabutan dengan pakaian linen kasar sedang bekerja di ladang, memanen biji-bijian roh. Di kaki gunung, ada alun-alun kuno. Itu tidak besar, tetapi ada banyak daun yang tumbang, dan tanahnya ditutupi oleh ilalang dan lumut. Alun-alun itu kosong. Selain beberapa patung batu kuno berwarna coklat tua, tidak ada penjaga yang menjaganya. Di tengah gunung, ada gerbang batu besar setinggi 100 meter. Di bawah gerbang berdiri delapan murid alam pencerahan mistik berjubah putih, menjaga dengan lesu. Di tengah gunung, ada beberapa halaman tempat tinggal para murid. Ada ratusan rumah, tapi tidak ada aktivitas. Itu sangat sunyi. Hanya beberapa istana di puncak gunung yang masih memancarkan aura megah dan megah. Namun, istana-istana itu sudah lama rusak dan agak tua. Ubin kaca di atap tidak bersinar dengan cahaya kemasan karena tertutup lumut dan ilalang. Alun-alun di puncak gunung juga tampak dingin dan tidak ceria. Ada beberapa murid muda alam tongsuan yang mengenakan jubah putih berkumpul di bawah pohon beringin besar, mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah. Jitiansing mengamati sejenak, lalu turun dari langit bersama Jike. Dia tidak pergi ke gerbang untuk berkunjung. Sebaliknya, dia melewati arai gunung pelindung dan mendarat di alun-alun di puncak gunung. Uus! Murid berjubah putih tidak memperhatikan dia dan Jike mendarat di alun-alun. Mereka masih mendiskusikan sesuatu yang sepele. Melihat ini, Jitiansing mengerutkan kening dan membawa Jike ke bawah pohon beringin besar. Ketika dia dan Jike mencapai pohon itu, para murid mendengar langkah kaki dan menghentikan diskusi mereka. Mereka berbalik untuk melihat mereka berdua. Eh, ada yang datang. Hei, siapa kalian berdua? Keduanya terlihat asing. Apakah mereka tamu di sini untuk berkunjung ke sekte kita? Terus, berhentilah bermimpi. Sekte kita tidak memiliki tamu selama 3-5 tahun. Siapa yang akan datang berkunjung ke sekte kita? Kempat murid memandang Jitiansing dan Jike dengan curiga saat mereka saling berbisik. Setelah melihat reaksi mereka dan mendengar kata-kata mereka, Jike mengerutkan kening dan mengirimkan transmisi suara ke Jitiansing, Saudara Tiansing, sekte Senhui dulunya adalah sekte teratas. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Lihatlah murid sekte dalam mereka. Mereka jauh lebih rendah dari murid sekte bantalan langit kita. Mereka tidak memiliki sikap murid dari sekte terkenal. Jitiansing sedikit menganggup dan berkata dengan transmisi suara, itu hanya sekte kelas 2 yang rusak. Sikap seperti apa yang dimiliki murid-muridnya? Jangan khawatir tentang detail kecil ini. Kami akan pergi setelah kami selesai. Setelah mengatakan itu, dia memandang keempat murid muda dan bertanya dengan nada bermartabat, di mana pemimpin sekte Anda. Pergi dan laporkan berita itu kepadanya. Katakan padanya bahwa penguasa wilayah Tian Chen ada di sini untuk menemuinya. Dengan statusnya, dia tidak perlu bersikap sopan dengan sekte Senhui. Dia tidak ingin membuang waktu lagi, jadi dia langsung ke pokok permasalahan dan memberitahu Master Sekte dari Asosiasi Dewa untuk datang dan menyapanya. Namun, keempat murid muda itu memiliki pandangan kosong di wajah mereka saat mereka berdiri terpaku di tanah. Pemimpin sekte, apakah Anda berbicara tentang pemimpin sekte kami? Itu konyol. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah Anda pikir Anda dapat melihat pemimpin sekte kami hanya karena Anda mau? Sudahkah Anda mengiriminya kartu kunjungan? Hahaha, orang ini bilang dia penguasa wilayah Tian Chen. Itu konyol. Apakah wilayah Tian Chen memiliki penguasa wilayah? Bahkan jika benar-benar ada penguasa wilayah bintang surgawi, seberapa mulia statusnya? Mengapa dia datang ke sekte kecil seperti sekte Shen Hui kita? Tes-tes, pria ini masih muda tapi dia pandai berakting. Dia sangat pandai berakting. Aku hampir percaya padanya tadi. Kempat murid muda itu memandang Jitian Sing dengan senyum di wajah mereka. Mereka menunjuk dan berkomentar, seolah-olah mereka sedang menunggu untuk melihat lelucon. Jitian Sing sangat marah hingga dia hampir tertawa. Dia mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, saya melebih-lebihkan sekte Shen Hui. Saya tidak menyangka murid mereka begitu bodoh. Jika tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menganggup dan berkata, itu benar. Katak-katak di dasar sumur ini sangat menyedihkan. Ketika keempat murid muda mendengar percakapan mereka, mereka menjadi lebih gembira. Mereka tertawa begitu keras sehingga mereka bergoyang-goyang. Hahaha. Lihat? Keduanya menyanyikan lagu yang sama. Sepertinya mereka tampil di opera. Oh, penguasa wilayah Tian Chen, yang semulia bintang, telah datang kerawa seperti sekte Shen Hui kami. Kami sangat tersanjung. Hahaha. Kami bosan baru-baru ini. Kami tidak menyangka kedua idiot ini datang dan mengadakan pertunjukan. Ini cara yang bagus untuk menghilangkan kebosanan kami. Murid berjubah putih tertua melambaikan tangannya dan berpura-pura serius. Dia terbatuk dan berkata dengan serius, Ahem. Adik-adik, mari kita berhenti tertawa dan bersenang-senang. Ayo cepat dan suruh penjaga bertugas untuk mengusir kedua orang yang meragukan ini. Kalau tidak, jika para tetua mengetahui hal ini, mereka mungkin akan menghukum kita. Tiga murid lainnya mengangguk setuju. Ya, usir keduanya. Tunggu di sini, aku akan memanggil penjaga yang bertugas. Salah satu murid menahan tawanya dan melirik Ji Tian Sing dan Ji ke dengan tatapan mengejek. Dia akan pergi memanggil penjaga yang bertugas untuk mengusir mereka. Ji Tian Sing mengerutkan kening. Dia tidak ingin membuang waktu lagi dengan mereka. Dia mengangkat kaki kanannya dan menginjak tanah. Bang! Suara keras dan teredam meledak. Itu bergema melalui pegunungan selama puluhan mil. Seluruh imprin mountain bergetar tiga kali. Rumah dan istana di gunung berguncang tanpa henti. Ubin yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari atap. Alun-alun seratus meter di bawah kaki semua orang langsung runtuh. Retakan padat muncul di tanah dan menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Kempat murid berjubah putih itu terlempar ke tanah di tempat. Tubuh mereka lemas dan mata mereka membelalak ngeri. Mereka berempat jatuh keruntuhan dan menatap Ji Tian Xing seolah-olah mereka telah melihat hantu. Setelah lama terdiam, mereka akhirnya sadar kembali. Mereka segera bergegas menuju istana yang tidak jauh dari situ. Mereka berempat ketakutan setengah mati. Saat mereka melarikan diri dengan panik, mereka berteriak ketakutan. Ah! Pembunuhan! Tuan Sekte, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada penyusup, seseorang cepat datang. Dalam sekejap mata, keempat murid berjubah putih itu menghilang tanpa jejak. Hanya teriakan serak mereka yang bergema di puncak gunung. Melihat adegan lucu ini, Ji kemenutup mulutnya dan terkikik. Hehehe, itu terlalu lucu. Kakak Tian Xing, kamu terlalu jahat. Anda menakuti mereka sampai kehabisan akal. Ji Tian Xing merentangkan tangannya dan mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Untuk menghadapi orang-orang bodoh dan menyebalkan ini, aku hanya bisa menggunakan metode yang sederhana dan kasar. Ji ke mengangguk berulang kali dan berkata sambil terkekeh, untungnya, mereka bertemu denganmu, jadi mereka hanya dihukum dan bisa mempertahankan hidup mereka. Jika itu putra kaisar lainnya, mereka mungkin sudah membunuh mereka. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya. Mereka hanya bodoh. Mereka tidak pantas mati. Hukuman kecil sudah cukup. 932 Ji Tian Xing dan Ji keberdiri di Alun-Alun beberapa saat sebelum selusin orang bergegas dengan kecepatan kilat. Selusin atau lebih ahli semuanya berada di origin core realm. Mereka bergegas keluar dari berbagai istana dan tiba di Alun-Alun secepat kilat. Mungkin mereka tidak mendengar teriakan keempat murid muda itu. Namun, langkah Ji Tian Xing telah langsung menghancurkan Alun-Alun di puncak gunung dan menyebabkan seluruh gunung jejak berguncang tanpa henti. Itu membuat khawatir semua orang dalam radius puluhan kilometer. Selusin ahli hanyalah yang pertama bereaksi. Setelah merasakan keributan, mereka bergegas ke Alun-Alun dengan ketakutan dan kemarahan untuk memeriksa situasi. Orang-orang ini mengenakan jubah ungu atau jubah hitam. Mereka adalah tetua dan diaken dari sekte Shen Hui. Ketika kerumunan tiba di Alun-Alun yang hancur, mereka segera mengepung Ji Tian Xing dan Ji Ke. Mereka penuh dengan permusuhan, tetapi mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan yang mendalam. Mereka semua berdiri sekitar sepuluh kaki dari Ji Tian Xing, tidak berani mendekat. Siapa lelaki ini? Apakah dia di sini untuk membalas dendam? Apakah dia yang menyebabkan ledakan keras itu? Surga, dia benar-benar menghancurkan Alun-Alun dalam dan menyebabkan seluruh gunung berguncang tanpa henti. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Semuanya, berhati-hatilah. Cepat, pergi dan minta Master Sekte untuk datang. Para penatua dan diaken saling berbisik, tetapi tidak ada yang berani mendekati Ji Tian Xing, apalagi menyerangnya. Sama seperti semua orang bingung dan dipenuhi kecemasan, seseorang di kerumunan berteriak. Hebat, Master Sekte akhirnya ada di sini. Semua orang menoles rempak dan melihat seorang pria parubaya berjubah emas terbang dengan ekspresi serius. Pria parubaya kurus dengan jubah emas dan mahkota berbulu adalah Master Sekte Shen Hui. Tidak jauh di belakangnya adalah empat murid muda yang wajahnya berubah menjadi hijau karena ketakutan. Master Sekte Shen Hui melangkah ke alun-alun, melewati para tetua dan diaken, dan berdiri sekitar sepuluh langkah dari Ji Tian Xing. Kempat murid muda itu sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mendekati alun-alun. Mereka bersembunyi di bawah pohon besar di tepi alun-alun dan menjulurkan kepala untuk melihat ke arah ini. Ji Tian Xing menatap pria berjubah emas itu dan bertanya dengan nada bermartabat, apakah Anda ketua Sekte dari Sekte Shen Hui? Pria berjubah emas itu tidak berani gegabuh. Dia menatap Ji Tian Xing dan sedikit mengangguk. Itu benar, saya Lin Burang, kepala Sekte Shen Hui saat ini. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Mengapa Anda menerobos masuk ke Sekte kami dan menyebabkan masalah tanpa alasan? Sekte kami selalu berperilaku baik dan tidak pernah menyinggung Sekte lain. Rupanya, Sekte Shen Hui telah kehilangan banyak bakat dalam beberapa dekade terakhir, dan pengaruhnya telah menurun. Mereka hanya bisa menelan harga diri mereka dan berjuang untuk bertahan hidup. Lin Burang memahami esensi dari kata, toleransi. Ketika dia melihat Ji Tian Xing, dia tidak berani menegurnya, juga tidak berani marah. Sebagai gantinya, dia bersikap rendah hati, mari kita bicarakan semuanya dengan baik. Ji Tian Xing meliriknya, lalu melihat sekeliling dan tidak bisa menahan cemberut. Di antara orang-orang yang hadir, Lin Burang adalah yang terkuat. Dia telah mencapai Sky Origin Stage LF2. Dia juga satu-satunya ahli tahap asal langit di sini. Selain itu, para penatua dan diaken lainnya semuanya berada di tahap inti asal. Mereka tidak layak disebut sama sekali. Ji Tian Xing melihat sikap rendah hati Lin Burang, jadi dia tidak membuang waktu dan langsung ke intinya. Saya Ji Tian Xing, penguasa wilayah Tian Chen. Saya datang ke Sekte Shen Hui hari ini untuk menyelidiki insiden masa lalu. Lin Burang dan para tetua serta diaken lainnya tercengang saat mendengar kata-katanya. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tuan wilayah Tian Chen, Ji Tian Xing. Itu Tuan wilayah Tian Chen. Mengapa pembangkit tenaga listrik yang begitu mulia datang ke Sekte Shen Hui kita? Ji Tian Xing, mengapa nama ini terdengar begitu akrab? Aku mengingatnya sekarang, dia adalah penguasa wilayah Tian Chen yang baru, putra mahkota jenius yang terkenal di dunia. Apa, dia jenius nomor satu klan kita, Ji Tian Xing, putra mahkota. Para tetua berbisik satu sama lain. Ketika mereka menyadari identitas Ji Tian Xing, mereka sangat terkejut hingga wajah mereka berubah drastis. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman yang mendalam. Pada tahun lalu, Ji Tian Xing menjadi terkenal dan menakjubkan. Berbagai legenda dan perbuatannya telah menyebar ke seluruh benua tengah dan benua empat sudut. Terutama di antara manusia di benua selatan, reputasinya sangat tinggi. Dia bisa dikatakan sebagai nama rumah tangga. Meskipun Sekte Shen Hui telah menurun, itu masih merupakan Sekte kelas dua. Selain itu, wilayah Yongan berada tepat di sebelah wilayah Tian Chen. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu nama Ji Tian Xing? Setelah Lin Burang sadar, dia menata para tetua dan diaken dengan tegas, memberi isyarat kepada mereka untuk diam dan tenang. Kemudian, dia membungkuk kepada Ji Tian Xing dengan ketakutan dan gentar dan berkata dengan hormat, Saya Lin Burang. Salam, penguasa wilayah Tian Chen. Saya tidak tahu Tuan wilayah Tian Chen datang ke Sekte kami. Maafkan aku karena tidak keluar untuk menemuimu. Para sesepuh dan diaken dengan cepat kembali sadar dan mengikuti teladan Lin Burang, membungkuk dengan hormat kepada Dewa Surgawi. Ji Tian Xing sedikit mengangguk dan berkata dengan ekspresi tenang, semuanya, harap tenang. Baru saat itulah kerumunan perlahan-lahan berdiri tegak, ekspresi dan mata mereka menjadi lebih hormat. Lin Burang dengan cepat membungkuk dan mengulurkan tangannya, membuat gerakan, tolong. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Ji, Anda datang dari jauh. Kehadiran Anda membawa cahaya ke tempat tinggal kami yang sederhana. Saya harap Tuan Ji tidak keberatan dengan tempat tinggal kami yang sederhana. Silakan ikuti saya ke Aula Utama dan duduklah. Kita bisa bicara pelan-pelan. Tidak apa-apa, Ji Tian Xing menganggup dan mengikuti Lin Burang ke Aula Utama. Semua tetua dan diaken menundukkan kepala mereka dan mengikuti di belakangnya dengan hormat. Ketika mereka melewati tepi alun-alun, empat murid muda di bawah pohon besar ketakutan setengah mati. Mereka berlutut di tanah dengan wajah pucat dan bersujud berulang kali untuk memohon belas kasihan. Tuan wilayah Tian Chen, tolong maafkan kami. Baru saja, kami buta dan menyinggung yang mulia. Mohon kasihanilah kami, yang mulia. Kami pantas mati. Kami bersalah. Saya berharap Tuan wilayah Tian Chen akan memberi kita hukuman yang lebih ringan karena usia muda dan ketidaktahuan kita. Ji Tian Xing berjalan melewati pohon besar itu, dikelilingi oleh kerumunan. Dia bahkan tidak repot-repot untuk melihat empat orang. Lin Burang diam-diam mengamati ekspresi mereka. Untuk menyenangkan Ji Tian Xing, dia memerintahkan dengan nada bermartabat, penatua disiplin, bawa keempat murid yang menyinggung tamu kami yang terhormat ini dan hukum mereka dengan keras. Ji Kebaik Hati melihat keempat orang itu ketakutan setengah mati, dia melambaikan tangannya dan berkata, pemimpin sekte Lin, mereka tidak melakukannya dengan sengaja. Tidak perlu menghukum mereka terlalu keras. Lin Burang buru-buru membungkuk dan tersanjung, Terima kasih, Nona. Anda memiliki hati seorang bodhisattva. Anda tidak perhitungan dengan junior ini. Setelah itu, dia memandang keempat murid dengan ekspresi bermartabat dan berteriak, tunggu apa lagi? Cepat dan terima Nona ini atas kemurahan hatinya. Kempat murid kembali sadar dan bersujud seolah-olah mereka telah diampuni, mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Ji Ke. Baru sekarang mereka menyadari bahwa pemuda yang terlihat mirip dengan mereka dan mengenakan jubah putih adalah pangeran Ji Tian Xing yang legendaris. Jika Ji Tian Xing adalah bintang terang di sembilan surga, mereka adalah kodok di lumpur. 933 Di Aula Tamu Sekte Shen Hui Ji Tian Xing dan Ji keduduk di ujung meja, dengan buah roh, teh roh, dan kue kering diletakkan di atas meja di depan mereka. Meskipun hal-hal ini umum bagi mereka dan mereka bahkan tidak ingin mencicipinya, ini adalah buah roh dan buah roh. Namun, buah spiritual dan teh spiritual ini adalah harta paling berharga di Sekte Shen Hui. Bahkan Lin Burang pun enggan mencicipinya. Lin Burang duduk di kepala meja di sisi kiri Aula dan menemani mereka dengan patuh. Para penatua dan diakon bahkan tidak memiliki hak untuk duduk. Mereka semua berdiri dengan hormat di Aula, tidak berani membuat satu suara pun. Ji Tian Xing melihat bahwa semua orang gemetar ketakutan dan berkata dengan tenang, semuanya, tidak perlu terlalu gugup. Saya datang ke Sekte Shen Hui kali ini untuk mencari tahu tentang masalah dari seratus tahun yang lalu. Setelah saya menyelesaikan penyelidikan saya, saya akan pergi dan tidak akan tinggal lama di Sekte Anda. Masalah dari seratus tahun yang lalu. Lin Burang sedikit mengernyit. Dia samar-samar menebak sesuatu dan bertanya dengan hati-hati, Tuan Ji, bolehkah saya bertanya masalah apa yang ingin Anda selidiki? Ji Tian Xing tidak bertele-tele dan berkata langsung, seratus tahun yang lalu, ketika Sekte Anda masih menjadi Sekte nomor satu di wilayah Yongan, apakah Anda membangun taman binatang roh dan memelihara naga banjir sebagai salah satu roh? Binatang. Naga banjir. Lin Burang mengerutkan kening dan ekspresinya berubah. Ekspresi para penatua dan diakon juga berubah. Beberapa dari mereka waspada, sementara yang lain bingung. Lin Burang ragu-ragu sejenak, lalu melambaikan tangannya ke tetua dan diakon dan memerintahkan, kalian semua, tinggalkan kami. Ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Tuan Ji. Semua orang mengerti bahwa apa yang akan dikatakan Lin Burang akan melibatkan rahasia Sekte Shen Hui dan tidak boleh didengar. Dengan demikian, semua penatua dan diakon membungkuk dan meninggalkan aula besar. Dalam sekejap mata, hanya Ji Tian Xing, Ji Ke, dan Lin Burang yang tersisa di aula. Lin Burang kemudian berkata kepada Ji Tian Xing dengan ekspresi serius, Tuan Ji, sejujurnya, saya baru menjadi Master Sekte 40 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu, saya bahkan belum lahir, jadi saya tidak tahu banyak tentang Sekte itu. Ji Tian Xing menatapnya tajam dan bertanya dengan suara yang dalam, bahkan jika kamu tidak dilahirkan, kamu adalah pemimpin Sekte saat ini. Apakah kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi 100 tahun yang lalu? Saat dia berbicara, dia melepaskan tekanan tak terlihat yang menyelimuti Lin Burang. Unggung Lin Burang bengkok karena tekanan. Wajahnya pucat, dan butir-butir keringat menetes dari dahinya. Dia membungkuk dalam ketakutan dan gentar, dan berkata dengan suara rendah, Tuan Ji, tolong tunjukkan belas kasihan. Saya hanya tahu sedikit tentang apa yang terjadi saat itu, jadi saya tidak begitu jelas tentangnya. Selanjutnya, naga banjir itu direnggut oleh seseorang saat itu. Itu tidak ada hubungannya dengan Sekte kita lagi. Merebut, jelas tetua Ji Sekte Anda yang mengambilnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu dicuri? Ji Tian Xing mengerutkan kening dan bertanya dengan suara bermartabat. Ekspresi Lin Burang berubah drastis saat dia memandang Ji Tian Xing dengan tak percaya. Tuan Ji, bagaimana? Bagaimana kamu tahu semua ini? Ji Tian Xing mencibir dan tidak repot-repot menjelaskan. Jika melirik Lin Burang dan berkata dengan nada main-main, pemimpin Sekte Lin, mengapa Tuan Mudaji datang langsung ke Sekte Shen Hui jika dia tidak memiliki beberapa informasi penting? Biarkan saya memberi Anda nasihat. Anda sebaiknya tidak memainkan trik apapun. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, Anda masih akan aman. Jika Anda berani mempermainkan Tuan Mudaji, Sekte Shen Hui mungkin akan dihancurkan oleh tangan Anda. Tubuh Lin Burang bergetar, ekspresinya berubah jelek, dan matanya dipenuhi rasa takut. Dia tidak ragu bahwa dengan kekuatan dan metode Ji Tian Xing, menghancurkan Sekte Shen Hui yang kecil akan semudah membalikkan tangannya. Setelah hening sejenak, Lin Burang akhirnya tenang dan mengaku dengan jujur, Tuan Ji, Anda benar. Naga banjir itu memang diserahkan oleh pemimpin Sekte kepada tetua bermargaji ketika Sekte kami menghadapi bencana besar. Dia memerintahkannya untuk mengambilnya dari Sekte. Nama belakang tetua itu adalah Ji dan namanya adalah Yuan Long. Dia adalah penatua termuda dan paling menjanjikan di Sekte kami dan sangat dihormati oleh pemimpin Sekte. Namun, saya tidak tahu kemana penatua Ji pergi setelah mengambil naga banjir dari Sekte kami, atau di mana dia sekarang. Jika Anda ingin menyelidiki naga banjir itu, Anda sebaiknya pergi ke area terlarang di belakang gunung Sekte kami. Mungkin Anda akan menemukan beberapa petunjuk di sana. Daerah terlarang itu adalah tempat taman binatang roh dulu. Itu telah disegel oleh formasi hebat sejak 100 tahun yang lalu. Bahkan sekarang, belum ada yang bisa memasukinya. Jawaban Lin Burang sangat jujur. Itu pada dasarnya sama dengan apa yang diketahui Ji Tian Sing. Dia menganggup dan berkata, Baiklah, aku akan pergi ke area terlarang untuk memeriksanya nanti. Juga, saya punya pertanyaan lain. Apakah Anda tahu apa yang terjadi pada Sekte Sen Hui saat itu? Mengapa mantan Sekte nomor satu menderita kerugian yang begitu besar dan hampir hancur berantakan? Lin Burang ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan nada berat, Tuan Ji, saya yakin Anda juga mengerti bahwa ada banyak Sekte bela diri sebanyak bulu sapi di dunia ini. Setiap kekuatan besar naik dan turun, dan tidak ada yang bisa bertahan selamanya, sama seperti kerajaan-kerajaan di dunia fana. Sekte kami dulunya adalah Sekte nomor satu di wilayah Yongan, makmur dan terkenal. Secara alami, kami menarik permusuhan dari banyak Sekte dan kekuatan. Musuh terbesar Sekte kami adalah Sekte Gunung Hijau. Sekte Gunung Hijau mendambakan harta karun Sekte kami yang paling berharga, cermin doa surgawi, dan naga banjir yang dibesarkan oleh Sekte kami. Akibatnya, Sekte Gunung Hijau diplot selama bertahun-tahun. Mereka mengumpulkan dua Sekte besar lainnya dan satu kekuatan untuk mengepung Sekte kami, memaksa kami untuk menyerahkan cermin doa surgawi dan naga banjir. Sebagai Sekte nomor satu, Sekte kami tidak dapat diancam oleh Sekte Gunung Hijau. Akibatnya, keempat kekuatan bergabung untuk mengepung Sekte kami. Master Sekte, tetua, pengasuh, dan murid Sekte kami bertempur dalam pertempuran berdarah, melawan pengepungan empat kekuatan dengan nyawa mereka. Kedua belah pihak bertempur selama sehari semalam. Lebih dari separuh pendekar pedang Sekte kami terbunuh dalam pertempuran, dan para murid menderita banyak korban. Pada saat kritis, Ketua Sekte menyerahkan naga banjir kepada Penatua Ji Yuanlong, memerintahkannya untuk melarikan diri dari Sekte Shenhui dengan naga banjir. Pada akhirnya, Master Sekte mengorbankan hidupnya sendiri untuk mengaktifkan cermin doa surgawi dan menghancurkan diri sendiri, binasa bersama dengan pendekar pedang dari empat kekuatan. Setelah malapetaka itu, cermin doa surgawi hilang, dan naga banjir tidak bisa ditemukan. Pendekar pedang dari Sekte kami mati atau melarikan diri. Kekuatan Sekte kami menurun tajam, hampir hancur berantakan. Keempat pasukan tidak mendapatkan keuntungan apapun, dan lebih dari separuh pendekar pedang mereka terbunuh atau terluka. Setelah malapetaka itu, mereka tidak dapat pulih, dan segera menurun dan menghilang. Lin Burang menceritakan kejadian di masa lalu. Setelah mendengar ini, Ji Tian Xing tidak bisa menahan perasaan sentimental. Dia tidak bisa tidak memikirkan dendam antara Sekte Tian Jian dan Sekte Penahan Langit. Itu sangat mirip dengan ini. Lin Burang menghela nafas dengan nada rumit, penuh sentimen. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah Sekte kami dan Sekte Gunung Hijau bertempur selama bertahun-tahun, Sekte Langit dan Bumi akan mendapat manfaat dari konflik, memanfaatkan situasi dan menjadi Sekte nomor satu. Sekte kami, di sisi lain, hanya bisa menjaga warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami, menjalani kehidupan yang kacau, berjuang di ambang kematian. Nasib penuh dengan pasang surut, dan urusan dunia tidak dapat diprediksi. 934 Setelah mendiskusikan bisnis, Lin Burang mengatur akomodasi untuk Ji Tian Xing dan Ji Ke. Keduanya telah berada di jalan selama lebih dari setengah bulan. Mereka tertutup debu dan sedikit lelah. Penyelidikan Kristal Naga bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam satu atau dua hari. Keduanya hanya bisa tinggal di Sekte Sen Hui untuk saat ini. Lin Burang memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat, jadi dia mengatur agar mereka tinggal di halaman terbaik di Sekte Sen Hui. Setelah menempatkan mereka, Lin Burang dengan bijaksana mundur. Jika beristirahat di halaman sementara Ji Tian Xing pergi ke ruang kerja Lin Burang untuk membaca semua jenis buku. Dia tidak tertarik dengan berbagai metode kultivasi dan manual rahasia dalam penelitian ini. Dia mengambil beberapa buku kuno dari lebih dari 100 tahun yang lalu untuk memperdalam pemahamannya tentang Sekte Sen Hui. Meskipun ada lebih dari 100 buku kuno, dia dapat membacanya dengan sangat cepat dengan indera spiritualnya. Setengah hari berlalu sebelum dia menyadarinya. Hari sudah larut malam ketika dia selesai membaca ratusan buku kuno. Isi yang tercatat dalam buku-buku kuno itu memberinya pemahaman yang lebih menyeluruh tentang Sekte Sen Hui lebih dari 100 tahun yang lalu. Dia juga tahu keseluruhan cerita dari kejadian tak terduga itu. Dia meninggalkan ruang belajar dengan puas dan kembali ke halaman untuk beristirahat. Langit malam dipenuhi bintang-bintang dan bulan perak cerah. Ji Tian Xing bermeditasi di kamarnya sebentar. Dia merasa sedikit melankolis dan tidak bisa tenang. Dia bangkit dan berjalan ke jendela. Melihat langit berbintang di luar, dia tenggelam dalam pemikiran dan ingatan yang dalam. Ratusan juta bintang menghiasi langit malam. Mereka bersinar terang dan berkedip-kedip. Ji Tian Xing memandangi bintang-bintang di langit malam. Kesedihan dan kerinduan membuncah di hatinya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Legenda mengatakan bahwa setiap orang adalah bintang di langit. Saya bertanya-tanya bintang mana saya dan bintang mana Yao Yao. Yao Yao, di mana kamu sekarang? Apa kabarmu? Apakah Anda seperti saya, melihat bintang-bintang di langit dan memikirkan saya? Bulan yang cerah dan kecemerlangan bintang membangkitkan kerinduan di hatinya. Dia merasa bahwa malam semakin dingin dan dingin. Bahkan udara yang dia hirup terasa dingin dan sepi. Pada saat yang sama, di dataran bersalju di bagian terdalam gurun utara. Sebuah sungai darah merah gelap yang besar mengelilingi gunung es besar yang lebarnya 100 mil. Di puncak gunung es berdiri sebuah istana kristal es yang tidak pernah mencair sejak zaman dahulu. Itu adalah tanah suci ras iblis, istana iblis surgawi. Di kedalaman istana iblis surgawi, ada ruang rahasia yang luas dan husuk. Kamar rahasia ini belum dibuka selama ratusan tahun, tapi malam ini, dibuka. Lampu batu permata di dinding menyala dengan lampu merah gelap, menerangi seluruh ruang rahasia dengan lampu merah kabur. Di tengah ruang rahasia, ada genangan darah berwarna merah tua dengan radius 10 meter. Kolam itu dipenuhi dengan darah merah gelap dalam jumlah tak berujung yang perlahan mengalir. Kolam darah ini terhubung ke sungai suci di luar istana iblis surgawi dan tidak akan pernah mengering. Di tengah genangan darah, ada altar hitam setinggi 3 meter. Altar terbuat dari ratusan bahan teratas, dan permukaannya diukir dengan karakter dan simbol iblis kuno, serta 19 pola dewa iblis yang ganas. Di bagian atas altar ada platform dengan panjang lebih dari 3 meter dan lebar 2 meter. Seorang wanita cantik mengenakan gaun pengantin merah menyala dan mahkota burung phoenix sedang berbaring diam di peron. Dia adalah Yun Yao, yang telah ditangkap oleh Raja Iblis. Dia tidak sadarkan diri sepanjang waktu, berbaring di atas altar dengan mata tertutup dan wajahnya pucat. Kolam darah merah gelap perlahan mengalir, melepaskan untayan energi darah merah gelap yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul di altar. Altar telah dibuka dan bersinar dengan cahaya merah tua, dan itu beriak dengan energi yang kuat dan tak terlihat. Ribuan helai ki iblis hitam bercampur dengan helai energi darah merah gelap yang tak terhitung jumlahnya membungkus Yun Yao yang tidak sadar dan menyerang tubuhnya. Di bawah korosi kolam darah dan altar, esensi sejatinya berangsur-angsur menghilang, dan tubuhnya perlahan berubah. Tiga setan tinggi dan kekar berdiri di tepi kolam darah. Yang di tengah setinggi 10 meter, memiliki dua kepala, rambut putih, dan sayap asura, dan memancarkan aura yang mendominasi. Dia adalah raja iblis kuno. Iblis laki-laki di sebelah kiri raja iblis ditutupi baju besi hitam, dan hanya matanya yang terlihat. Dia memancarkan aura kematian yang dingin. Dia adalah komandan iblis, komandan iblis malam gelap. Di sebelah kanan raja iblis adalah pria kekar dengan empat sayap, enam lengan, dan satu mata. Dia adalah komandan iblis barbar langit. Raja iblis memegang tongkat misterius berwarna hitam pekat di tangannya. Itu adalah tongkat dewa iblis. Ada seunteki hitam di bagian atas tongkat kerajaan. Itu adalah iblis mimpi. Raja iblis dan dua komandan iblis memandang Yun Yao di atas altar dengan tenang dan melihatnya terkorosi oleh energi darah dan ki iblis. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Komandan iblis barbar langit menatap Yun Yao untuk beberapa saat dan hanya bisa cemberut. Dia bergumam dalam kebingungan. Aku pernah mendengar bahwa Yun Yao dari Cloud Spirit Palace adalah seorang jenius yang terkenal di middle ground. Dia juga salah satu wanita tercantuk di umat manusia. Aku ingin tahu rasa apa yang dimiliki serangga pada ras manusia. Bagaimana wanita seperti dia bisa dianggap sebagai wanita cantik. Dia pendek dan kurus, dan kulitnya sangat putih. Dia tidak tinggi dan kuat sama sekali. Dari mana datangnya kecantikannya. Di mata Bensuai, dia sangat jelek hingga menakutkan. Setan mimpi mengangguk setuju. Itu benar. Ras manusia yang rendah sangat menyedihkan. Mereka tidak tahu apa itu kecantikan sejati. Lihatlah para wanita dalam ras iblis. Mereka semua tinggi dan kuat dengan otot yang kuat. Mereka dipenuhi dengan kekuatan. Kulit ungu tua mereka ditutupi rambut. Itulah keindahannya. Komandan iblis malam gelap tetap dingin dan diam sepanjang waktu. Namun, dari matanya, terlihat jelas bahwa dia setuju dengan Dream Demon dan Sky Barbarian Demon Commander. Kaisar iblis kuno melambaikan tangannya dan berkata dengan suara bermartabat, Aku mengambil risiko besar dan pergi ke Middle Ground secara pribadi untuk menangkap Yun Yao dan membawanya kembali ke Istana Iblis Langit. Jadi bagaimana jika dia jelek? Saya ingin mutiara ilahi Neptunus. Haha. Yun Yao dianggap sebagai perimurni oleh serangga dalam ras manusia, tapi Aku akan menggunakan kolam seribu darah iblis dan altar jiwa samurai untuk mengubahnya dan mengubahnya menjadi subjek ras iblis. Setelah 49 hari, dia akan kehilangan kemanusiaannya dan menjadi dewa darah dari iblis jahat primordial. Saat itu, dia akan melayaniku dengan sepenuh hati dan menggunakan kekuatan mutiara ilahi Neptunus untuk menghilangkan kutukan dan belenggu bangsaku. Aku akan menjadikannya orang suci bangsaku sehingga dia dapat mengubah nasib bangsaku, membantuku menghidupkan kembali ras iblis, dan mewujudkan balas dendamku. Komandan iblis Barbar Langit menganggup dan menyeringai ketika dia mendengar kata-kata kaisar iblis kuno. Hehehe, yang mulia kaisar iblis bijaksana dan perkasa, tak tertandingi di dunia ini. Peri umat manusia akan menjadi orang suci bangsaku. Dia bersedia melayani kami. Jika Cloud Spirit Palace dan pengadilan kekaisaran umat manusia mendengar tentang ini, mereka akan sangat marah hingga muntah darah, bukan? Setan mimpi juga bersemangat. Yun Yao telah membunuh begitu banyak prajurit kita, tapi dia akan melayani kita di masa depan dan berperang melawan umat manusia. 935. Saat itu larut malam. Ji Tian Xing berdiri di dekat jendela selama dua jam sebelum dia perlahan-lahan menjadi tenang. Tidak sampai subuh dia kembali ke tempat tidurnya untuk bermeditasi. Enam jam kemudian, Fajar menyingsing. Setelah Fajar menyingsing, dia mengakhiri kultivasinya. Dia mengeluarkan pedang naga hitam dan meletakkannya di atas meja, bertanya, Naga hitam kecil, apakah kamu ingat sesuatu tentang tempat ini? Pedang naga hitam berubah menjadi naga hitam kecil dengan deru, memperlihatkan tubuhnya yang panjangnya dua meter dan menari di udara. Naga hitam kecil mengelilingi ruangan dan bahkan terbang ke langit untuk mengamati sebentar sebelum kembali ke Ji Tian Xing. Oh, Ji, samar-samar aku ingat tinggal di sini selama beberapa tahun ketika aku masih muda. Namun, tempat ini sedikit berbeda dari yang kuingat, jadi aku tidak yakin. Ji Tian Xing menganggup dan meninggalkan halaman dengan naga hitam kecil. Ji ketinggal di halaman untuk beristirahat sementara dia membawa naga hitam kecil ke area terlarang di belakang puncak Gatsil. Area terlarang ini berjarak 15 km dari Gatsil Peak. 100 tahun yang lalu, itu adalah taman binatang roh Sekte Hui Sekte. Namun, setelah pertempuran hebat itu, Spirit Beast Garden telah lama menjadi reruntuhan. Ketika Ji Tian Xing tiba di reruntuhan, dia melihat bahwa daerah itu dipenuhi dengan bebatuan dan tanah yang bergerigi, serta semak berduri dan rumput liar. Sekawanan burung berwarna-warni berkicau di dahan-dahan hutan. Beberapa binatang iblis tingkat rendah sedang melewati hutan, langkah mereka lesu dan santai. Jelas bahwa area ini adalah area terlarang Sekte Hui Ilahi. Murid Sekte dilarang mendekatinya. Bahkan Master Sekte Lin Burang dan para tetua serta diaken jarang datang ke sini, dan tidak ada yang pernah memasuki area terlarang sebelumnya. Ji Tian Xing menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki area tersebut dan menemukan beberapa petunjuk. Dia juga menebak alasannya. Reruntuhan dalam jarak 15 km, serta bawah tanah di bawah reruntuhan, semuanya disegel oleh formasi asal surga agung. Ini adalah formasi asal surga agung yang terkemuka. Itu terdiri dari empat formasi asal surga besar yang tumpang tindih dan menggunakan tiga teknik formasi mendalam. Hanya Grandmaster Arai Dao terkemuka yang dapat memecahkan susunan penyegelan ini. Di Sekte Shen Hui, hanya Lin Burang yang telah mencapai tahap asal langit, dan dia hanya berada di tingkat kedua dari tahap asal langit. Dengan kekuatan dan pengetahuannya, jelas mustahil baginya untuk memecahkan Grand Tianyuan Arai yang terkemuka ini. Ji Tian Xing tidak membuang waktu lagi. Dia buru-buru membuka mata Dharma Hati Murni dan mengeksekusi seni Arai Dao yang hilang. Dia mulai memecahkan susunan besar penyegelan ini. Meski struktur formasi dan metode pengaturannya sangat mendalam dan rumit. Namun, ini sama sekali bukan masalah baginya. Ketika dia belum mencapai tahap asal langit, dia telah membuka segel makam Gunung Naga. Formasi besar yang ditinggalkan oleh Kaisar Ye berkali-kali lebih dalam daripada formasi besar penyegelan ini. Hanya dalam waktu satu jam, Ji Tian Xing berhasil memecahkan formasi segel. Hutan di depannya yang awalnya kosong tiba-tiba menyala dengan cahaya putih yang menyilaukan, mengembun menjadi pintu cahaya. Sua! Ji Tian Xing melangkah melewati pintu cahaya tanpa ragu-ragu. Dia membawa naga hitam kecil melewati susunan penyegelan dan masuk ke tanah terlarang. Alasan terlarang disembunyikan di hutan. Itu tersembunyi dengan sangat baik dan tidak bisa dilihat dari luar. Tanahnya ditumbuhi rumput liar dan dikotori kerikil dan tanah. Pecahan senjata yang rusak dan membusuk bisa terlihat samar di beberapa retakan. Di kedalaman hutan, beberapa dinding yang rusak dan patung yang setengah rusak terlihat samar-samar. Tanah terlarang itu sunyi senyap. Selain Ji Tian Xing dan naga hitam kecil, tidak ada lagi yang hidup. Ji Tian Xing perlahan berjalan lebih dalam ke tanah terlarang. Matanya yang tajam mengamati sekelilingnya, dan dia melepaskan indra spiritualnya untuk menyelidiki radius seribu meter. Naga hitam kecil mengikuti di belakangnya, matanya melotot saat ia mengamati sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Little Black Dragon, ini adalah Spirit Beast Garden dari dulu. Apakah kamu masih mengingatnya? Naga hitam kecil itu menganggup dan berkata dengan suara teredam, Aku samar-samar ingat sedikit, tapi tempat ini telah menjadi reruntuhan. Aku tidak bisa mengenalinya lagi. Ji Tian Xing tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memimpin naga hitam kecil lebih dalam ke tanah terlarang. Saat dia masuk lebih dalam ke tanah terlarang, dia melihat semakin banyak jejak dan sisa-sisa. Tidak hanya ada banyak patung dan tembok yang rusak, ada juga sisa-sisa seniman bela diri manusia, pecahan berbagai senjata, dan mayat mahluk roh. Dari jejak-jejak ini, orang bisa melihat betapa putus asa pertempuran yang terjadi di sini saat itu. Dua jam kemudian, Ji Tian Xing telah menyelidiki area dengan radius 30 Li. Dia melihat jejak pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk yang berguna. Karena itu, dia pergi ke bawah tanah dan terus menyelidiki reruntuhan. Bawah tanah suram dan tanpa cahaya. Kawah dan terowongan rusak ada di mana-mana, dan ada banyak jejak pertempuran. Mayat binatang roh dan seniman bela diri ditumpuk di sini. Ji Tian Xing menghabiskan enam jam menyelidiki bawah tanah dan menemukan beberapa petunjuk yang tersebar. Pada saat dia meninggalkan tanah terlarang dengan naga hitam kecil dan kembali ke kediamannya, hari sudah sore. Ji Ke sudah menyelesaikan kultivasinya dan sedang menunggu di ruang tamu untuk kepulangannya. Setelah melihatnya memasuki ruang resepsi, Ji Keburu-buru datang dan bertanya dengan prihatin, kakak Tian Xing, seperti apa situasinya? Apakah Anda menemukan petunjuk dan informasi? Ji Tian Xing menganggup dengan tenang dan berkata, saya telah menemukan beberapa petunjuk. Dikombinasikan dengan informasi yang saya pelajari dari buku yang saya baca kemarin, saya punya jawabannya. Ketika Grandmaster keluarga Ji pergi dengan naga hitam kecil, kristal naga masih berada di tubuh naga hitam kecil. Namun, ketika Grandmaster keluarga Ji melarikan diri dari wilayah Yongan dan menuju ke wilayah Tian Chen, dia dikejar oleh sejumlah besar pendekar pedang yang sangat berprestasi. Naga hitam kecil memiliki ingatan yang tidak jelas, mengatakan bahwa kristal naganya digali selama pertempuran. Saat itu, dia terluka parah dan pingsan. Ji ke mengerutkan alisnya dan bertanya dengan bingung, apakah orang-orang yang membunuh Grandmaster keluarga Ji adalah pendekar pedang yang sangat berprestasi dari sekte Gunung Hijau dan tiga kekuatan besar lainnya. Setelah beberapa pemikiran, Ji Tian Xing menganalisis dengan sungguh-sungguh, menurut informasi yang saya pelajari, saya kira itu bukan orang-orang dari empat kekuatan utama. Seharusnya orang lain. Jika itu adalah orang-orang dari empat kekuatan utama, itu akan merepotkan. Empat kekuatan utama telah dihancurkan dan dibubarkan satu per satu, jadi tidak mungkin menyelidiki lebih lanjut. Kalau bukan mereka, siapa yang bisa melakukannya? Alis Ji keberkerut, merasa lebih bingung. Bibir Ji Tian Xing meringkuk menjadi senyuman saat dia berkata dengan tenang, jika aku tidak salah, seharusnya sekte Qian Kun yang melakukannya. Lagi pula, sekte langit dan bumi adalah pemenang terbesar dalam pertempuran ini. Kemungkinan besar mereka akan duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung sementara kedua belah pihak bertarung, dan kemudian melancarkan serangan sesudahnya. Itu masuk akal. Ji ke mengangguk setuju dan bertanya, Kakak Tian Xing, apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda akan pergi ke sekte langit dan bumi untuk melanjutkan penyelidikan? Ji Tian Xing berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, ini hanya tebakan kami. Kami tidak memiliki petunjuk atau bukti apapun, jadi bagaimana kami dapat melanjutkan penyelidikan? Kami akan berkunjung ke sekte langit dan bumi dan bertanya kepada master sekte dari sekte langit dan bumi tentang masalah ini. Saya ingat bahwa selir surgawi Ansuan adalah murid utama dari sekte langit dan bumi. 936. Ji Tian Xing mengambil keputusan dan meninggalkan sekte Shen Hui bersama Ji Ke. Ketika mereka berdua pergi, Lin Burang dan para tetua serta diaken lainnya dengan hormat menyuruh mereka pergi. Ketika mereka berdua terbang ke langit dan menghilang kekejauhan dengan kecepatan kilat, Lin Burang dan yang lainnya menghela nafas lega seolah beban berat telah diangkat dari bahu mereka. Bukan hanya suatu kehormatan besar bagi mereka untuk memiliki seseorang yang terhormat seperti penguasa wilayah Tian Chen tinggal di sekte Shen Hui, tetapi itu juga merupakan tekanan besar. Dalam dua hari terakhir, Lin Burang dan para tetua serta diaken lainnya gelisah. Mereka takut ada yang tidak beres. Untungnya, Ji Tian Xing dan Ji keakhirnya pergi, dan beban berat di hati mereka akhirnya terangkat. Sekte Qian Kun adalah sekte paling kuat di wilayah Yong An. Itu terletak di pegunungan Tai Wu, yang memiliki vena spiritual terkemuka. Dalam beberapa dekade terakhir, kekuatan sekte Qian Kun telah berkembang pesat. Sekarang sudah mencapai puncaknya. Seluruh pegunungan Tai Wu adalah wilayah sekte Qian Kun. Ada puluhan desa dan beberapa kota dengan setidaknya 2 juta warga. Mereka semua bekerja untuk sekte Qian Kun. Sekte Qian Kun memiliki lebih dari 30 ribu murid dan pelayan. Dikatakan bahwa mereka memiliki 8 ribu murid sekte luar, lebih dari seribu murid sekte dalam, dan lebih dari 100 penatua dan diaken. Selain itu, sekte Qian Kun memiliki tiga pembudidaya tahap kultifasi etiril yang menjaganya. Sekte Qian Kun mendominasi wilayah Yong An. Mereka cukup kuat untuk mengintimidasi puluhan kerajaan dan ratusan pasukan. Setelah pemilihan selir kaisar, status sekte Qian Kun meroket karena hubungan antara kaisar dan pengadilan kekaisaran. Di masa lalu, tidak peduli seberapa kuat sekte Qian Kun, mereka masih harus bergantung pada tuan wilayah Yong An. Sejak murid pertama sekte Qian Kun, An Suan, terpilih sebagai selir surgawi, status sekte Qian Kun meroket. Mereka sekarang setara dengan penguasa wilayah Yong An. Dikatakan bahwa bahkan penguasa wilayah Yong An harus menghormati sekte Qian Kun. Lagi pula, sekte Qian Kun memiliki kaisar dan pengadilan kekaisaran sebagai dukungan mereka. Siapa yang berani menyinggung mereka? Reputasi sekte langit dan bumi tidak lagi terbatas pada wilayah Yong An. Itu bahkan telah menyebar ke daerah sekitarnya. Itu telah menjadi sekte yang paling disukai dan paling makmur di sembilan wilayah selatan. Informasi ini diperoleh Ji Tian Xing dan Ji ke setelah mereka tiba di pegunungan Tai Wu. Saat Ji ke mendengar berita ini, dia khawatir. Dia mengirim pesan ke Ji Tian Xing, Saudara Tian Xing, Sekte Qian Kun seperti matahari di langit sekarang. Mereka sangat arogan dan lalim. Jika kita pergi dan mencari kepala sekte Qian Kun seperti ini, bagaimana jika mereka tidak membelinya dan tidak memberi kita muka? Ji Tian Xing sama sekali tidak khawatir. Dia tersenyum tipis dan berkata, jika kita tidak bisa berbicara dengan baik, maka kita hanya bisa berbicara dengan kepalaan tangan kita. Kekuatan adalah kebenaran mutlak. Sekte Qian Kun belaka hanya bisa berkuasa di wilayah selatan. Mungkinkah mereka berani menggertak kita? Jika Sekte Qian Kun tidak tahu apa yang baik untuk mereka, saya tidak keberatan memberi mereka pelajaran untuk membangunkan mereka. Ji ke menatapnya. Matanya yang jernih bersinar terang saat dia tersenyum dan berkata, Kakak Tian Xing, kamu menjadi semakin mendominasi. Ji Tian Xing tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia menjelaskan, saya tidak mendominasi. Saya hanya terburu-buru. Mereka berdua mengobrol saat mereka terbang di langit. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di tengah pegunungan Tai Wu. Mereka mendarat di kaki gunung Tai Wu. Ini adalah gunung yang menjulang setinggi seribu kaki. Itu juga merupakan inti dari vena spiritual. Energi spiritual langit dan bumi sangat padat. Di kaki gunung ada alun-alun besar. Itu bersih dan rapi dan tampak megah. Ratusan seniman bela diri muda mengantri di alun-alun. Mereka dipenuhi dengan antisipasi saat mereka menunggu kekuatan mereka diuji. Orang-orang ini semuanya adalah talenta muda dari berbagai negara. Mereka semua bermimpi menjadi murid sekte Kiankun. Sejak saat itu, mereka akan meroket. Paling tidak, jika mereka bisa menjadi pelayan di sekte Kiankun, mereka akan memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi murid sekte luar dan mengubah nasib mereka. Beberapa diaken berjubah hitam sedang duduk di belakang meja panjang dengan kepala terangkat tinggi, menguji kekuatan, alam, dan bakat prajurit muda satu per satu. Para diaken ini memiliki wajah yang arogan. Mereka bahkan tidak melihat seniman bela diri muda. Jika mereka tidak menyukai seniman bela diri muda, mereka akan menghina mereka. Beberapa seniman bela diri muda yang dipenuhi dengan antisipasi tetapi gagal dalam ujian dimarahi oleh para diaken. Mereka terlalu gelisah dan menunda antrian. Tidak hanya itu, beberapa murid sekte Kiankun bahkan mencengkeram mereka dan melemparkan mereka keluar dari kerumunan. Para seniman bela diri muda yang dipermalukan itu hanya bisa menahannya dan pergi dengan menyedihkan. Jitiansing dan Jika berdiri di langit dan menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala sendiri. Wajah mereka agak suram. Huff, sekte Kiankun terlalu sombong. Jika mendengus. Dia memiliki kesan buruk tentang sekte Kiankun. Jitiansing mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak peduli tentang hal-hal sepele seperti itu. Dia terbang melintasi alun-alun dengan Jika dan mendarat di gerbang gunung di tengah gunung. Gerbang gunung, yang tingginya 100 meter, diukir dengan anggun. Kata-kata, sekte Kiankun, tertulis di atasnya dalam kaligrafi Flamboyan. Itu memancarkan aura agung dan agung. Ada 36 murid muda berjubah putih yang berjaga di kaki gerbang gunung. Murid-murid ini semuanya berada di LV5 atau LV6 dari alam pencerahan mistik. Mereka membawa pedang di punggung mereka dan terlihat sombong. Ketika Jitiansing dan Jika berjalan menuju gerbang gunung, seorang murid muda berusia sekitar 30 tahun mengulurkan tangannya untuk menghentikan mereka. Orang ini adalah kapten penjaga. Dia berada di LV8 dari alam pencerahan mistik. Dia memiliki aura agung dan matanya tajam. Dia menatap Jitiansing dan Jika tanpa ekspresi dan bertanya dengan suara yang dalam, Siapa kamu? Jitiansing tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat pemandangan di belakang gerbang gunung dengan tenang. Jika tidak senang dengan sekte Kiankun. Dia berkata dengan angku, Pergi dan laporkan kepada pemimpin sekte Anda bahwa Tuan Teritorial Tianchen telah tiba dengan Putri Suku Iblis. Minta dia untuk datang dan menyambut mereka. Kapten penjaga tertegun. Dia menatap Jika dan Jitiansing dengan bingung. Setelah beberapa saat, dia kembali ke akal sehatnya. Dia berteriak dengan marah, Bajingan, siapa kalian berdua? Beraninya kau membodohiku seperti ini? 30 lebih penjaga berjubah putih di kaki gerbang gunung tidak bisa menahan tawa mengejek. Hahaha, lelucon yang luar biasa. Penguasa wilayah Tianchen dan Putri Suku Iblis telah tiba. Keduanya sangat pandai mengada-ada. Hehe, beraninya dua orang sembrono ini datang ke sekte Kiankun kita untuk menipu kita. Mereka pasti lelah hidup. Pria dan wanita ini masih sangat muda. Beraninya mereka membodohi kita dan meminta untuk bertemu pemimpin sekte kita. Mengapa mereka tidak buang air kecil dan melihat diri mereka sendiri dicermin? Huh, sekte kami telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak rakyat jelata bermimpi untuk bergabung dengan sekte kami. Mereka bersedia mengambil risiko dan membuat segala macam skema. 937 Banyak penjaga tertawa terbahak-bahak saat mereka memandang Ji Tianxing dan Ji Ke dengan ejekan dan penghinaan. Ji Ke segera mengerutkan kening. Matanya dipenuhi amarah saat dia akan memarahi orang banyak. Ji Tianxing dengan lembut melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu mengatakan apapun. Dia menatap dingin ke Kapten Penjaga. Matanya tajam saat dia berkata dengan nada bermartabat, Izinkan saya memberi Anda nasihat. Segera laporkan berita itu ke pemimpin sekte Anda. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan ini. Jangan membuat kesalahan. Dengan itu, dia mengabaikan Kapten Penjaga dan membelakangi gerbang gunung, menunggu dalam diam. Kapten Penjaga tertegun sekali lagi. Dia mengerutkan alisnya dan memikirkannya dengan perasaan yang rumit. Dia secara naluriah tidak percaya bahwa Ji Tianxing dan Ji Ke adalah penguasa wilayah Tianchen dan Putri Iblis. Ini terlalu tidak masuk akal. Namun, dia bisa melihat bahwa Ji Tianxing dan Ji keluar biasa dan tak terduga. Mereka jelas bukan orang biasa. Oleh karena itu, dia sangat berkonflik dan tidak dapat mengambil keputusan. 30 penjaga sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Mereka tertawa begitu keras sehingga mereka bergoyang-goyang. Hahaha, ini terlalu lucu. Orang ini benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Dia benar-benar berani mengancam kapten kita. Dia pasti lelah hidup. Apakah kepala orang ini tersangkut di pintu? Dia sebenarnya ingin bertemu pemimpin sekte kita dan masih berani bersikap sombong. Kakak senior, jangan hanya berdiri di sana. Cepat dan jatuhkan kedua orang itu. Beri mereka pukulan yang bagus dan buat mereka turun gunung. Beberapa penjaga berkata saat mereka bergegas menuju Ji Tianxing dan Ji Ke. Mereka mengungkapkan cibiran mengejek dan hendak menangkap mereka. Kapten penjaga ragu sejenak, tapi pada akhirnya, dia tidak menghentikan mereka. Dia memutuskan untuk menunggu dan melihat. Dia ingin melihat kekuatan Ji Tianxing terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Dalam sekejap mata, lima penjaga berjubah putih mengepung Ji Tianxing. Mereka semua menggunakan teknik menangkap mereka dan mengulurkan tangan untuk menangkap Ji Tianxing. Huh, raja neraka mudah ditemui, tapi iblis kecil sulit dihadapi. Ji Tianxing menghela nafas dalam diam, dan wajahnya langsung menjadi dingin dan serius. Pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya meledak dengan energi yang keras dan tak terlihat, meledak dengan ledakan keras. Ledakan Dengan ledakan teredam, kelima penjaga berjubah putih itu terguncang oleh kekuatan tak terlihat dan memuntahkan darah. Mereka dikirim terbang seperti karung pasir dan jatuh ke tanah. Kelimanya menderita luka dalam. Setelah mereka mendarat di tanah, pandangan mereka menjadi hitam dan mereka pingsan. Melihat pemandangan ini, banyak penjaga tercengang di tempat. Wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Orang itu bahkan tidak menggerakkan tangannya, dan dia menerbangkan mereka. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Dia sebenarnya memiliki kekuatan yang mengerikan. Siapa lelaki ini? Setelah kapten penjaga kembali sadar, dia segera berteriak kaget dan marah. Kamu berani berperilaku kejam di sekte kami. Kamu terlalu sombong. Kami harus menangkapmu, atau kami tidak akan bisa menjawab para tetua sekte. Pergi, jatuhkan mereka. Setelah kapten penjaga memberi perintah, dia mengeluarkan pedangnya dari belakang punggungnya dan menyerbu ke arah Ji Tian Xing. Tiga puluh atau lebih penjaga berjubah putih juga menghunus pedang mereka dan mengepung Ji Tian Xing dan Ji ke dari segala arah, bergabung untuk menyerang mereka. Mereka tahu bahwa Ji Tian Xing sangat kuat, dan mereka bukan tandingannya. Namun, karena Ji Tian Xing berani melukai seseorang di depan sekte, sebagai penjaga, mereka harus memikul tanggung jawab. Mereka harus menangkap Ji Tian Xing dan tidak mempermalukan reputasi sekte Ki An Kun. Ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi seseorang. Itu tentang reputasi sekte. Tentu saja, setelah kapten penjaga memberi perintah untuk menangkap Ji Tian Xing dan Ji Ke, dia tidak lupa mengirim seseorang ke puncak gunung untuk melaporkan berita tersebut kepada Di Aken dan meminta bantuan. Tiga puluh lebih penjaga bergabung untuk menampilkan keterampilan pedang mereka. Sinar pedang menutupi langit saat mereka menyerang Ji Tian Xing dan Ji Ke. Ji Tian Xing dengan santai mengangkat tangan kanannya dan melambaikan lengan bajunya. Lebih dari tiga puluh pancaran pedang yang menyilaukan ditembakkan seperti kembang api emas. Bang, 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 bang. Setelah serangkaian bunyi gedebuk, pancaran pedang emas menembus serangan gabungan para penjaga. Tiga puluh penjaga dikirim terbang saat mereka jatuh ke tanah dengan darah menyembur keluar dari mulut mereka. Buk, buk, buk. Para penjaga jatuh ke tanah dalam keadaan berantakan. Setelah mereka jatuh ke tanah, mereka tidak bisa bangun. Mereka mencengkeram dada mereka dan berteriak kesakitan. Ji Tian Xing tidak bisa diganggu untuk melihat mereka. Dia memimpin Ji Ke melewati kerumunan dan berjalan ke sekte. Ekspresinya tenang seperti biasa saat dia berjalan dengan mantap menuju puncak gunung. Pada saat yang sama, keributan di kaki gunung telah menyiagakan para penjaga yang berpatroli dan murid sekte Kian Kun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Ji Tian Xing dan Ji Ke berjarak sekitar 100 meter, dua kelompok penjaga bergegas menuju mereka. Namun, para penjaga ini takut dengan kekuatan Ji Tian Xing dan tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Saat Ji Tian Xing dan Ji Ke mendekati puncak gunung, semakin banyak penjaga dan murid bergegas setelah mendengar berita itu. Ada lebih dari 100 dari mereka. Semua orang waspada saat mereka mengikuti Ji Tian Xing ke puncak gunung dengan pedang dan pedang di tangan mereka. Setelah beberapa saat, Ji Tian Xing dan Ji Ke mencapai puncak gunung dan tiba di sebuah alun-alun. Ada lebih dari 10 istana megah di puncak gunung. Mereka tampak megah dan megah. Dua penatua berjubah ungu bergegas ke alun-alun dengan beberapa diaken berjubah hitam. Wajah mereka gelap. Ratusan penjaga dan murid tiba-tiba memiliki tulang punggung saat mereka membungkuk kepada dua tetua berjubah ungu dan mengeluh tentang kejahatan Ji Tian Xing. Penatua Li, Penatua Kai, kamu akhirnya di sini. Kedua orang ini masuk tanpa izin ke gerbang gunung sekte kami dan bahkan membunuh orang. Mereka melukai lebih dari 30 penjaga. Tetua, pemuda berjubah putih itu sangat arogan. Kalian harus menghukumnya dengan keras untuk membalaskan dendam para penjaga sekte kita. Kedua tetua datang ke alun-alun dan menghentikan Ji Tian Xing dan Ji Ke. Penatua Li yang kurus dan berambut putih memandang Ji Tian Xing dengan ekspresi gelap dan berteriak, Be asteris start. Beraninya kamu berperilaku begitu kejam di sekte kian kun kami. Apakah kamu lelah hidup? Penatua Kai yang tinggi dan kekar lainnya juga berteriak dengan wajah bermartabat, Nak, aku tidak peduli siapa kamu. Karena kamu berani menimbulkan masalah di sekte kami, aku akan memastikan kamu menanggung akibatnya hari ini. Meskipun diaken lain berjubah hitam tidak mengatakan apa-apa, mereka dipenuhi dengan permusuhan. Mereka dengan cepat menyebar dan mengepung Ji Tian Xing dan Ji Ke. Tubuh mereka dipenuhi dengan energi yang kuat, siap melancarkan serangan yang menggelegar kapan saja. Ji Tian Xing melirik kedua tetua berjubah ungu dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan nada dingin, Saya datang ke sini untuk mengunjungi pemimpin sekte kian kun dan meminta para penjaga untuk melaporkan berita tersebut dengan niat baik. Namun, mereka berani melontarkan omong kosong dan bahkan mencoba menyerang saya. Saya hanya memberi mereka pelajaran dan tidak membunuh mereka. Itu sudah sangat berbelas kasih padaku. Saya akan mengulangi diri saya untuk terakhir kalinya. Saya Ji Tian Xing, pemimpin wilayah Tian Chen. Hari ini, saya di sini untuk mengunjungi pemimpin sekte kian kun. Aku punya sesuatu yang penting untuk ditanyakan padanya. Pergi dan laporkan padanya dan minta dia untuk segera datang dan menemuiku. 938 Suara Ji Tian Xing tidak keras dan tidak ada kemarahan di dalamnya. Namun, suaranya kuat dan agung. Itu seperti palu berat yang menghantam hati orang-orang. Kedua penatua, beberapa diaken, para penjaga, dan para murid merasakan jantung mereka berdetak kencang dan wajah mereka berubah. Pemimpin wilayah Tian Chen Ji Tian Xing. Apakah dia putra kaisar yang namanya mengguncang dunia? Dia Ji Tian Xing. Bagaimana mungkin? Tuan wilayah Tian Chen yang legendaris, Ji Tian Xing, masih sangat muda, tampan, dan bersemangat tinggi. Orang ini cocok dengan gambarannya. Apa yang harus kita lakukan? Pemimpin wilayah Tian Chen telah datang ke sekte kami. Apa yang dia coba lakukan? Para penjaga dan murid mulai berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka memandang Ji Tian Xing dengan ekspresi rumit. Ada rasa hormat, tetapi juga ada kecurigaan dan kewaspadaan. Wajah kedua tetua itu juga sangat jelek. Mereka saling memandang dan diam-diam bertukar pendapat. Kemudian, mereka mengambil keputusan. Penatuali menekan keterkejutan dan ketakutan di dalam hatinya dan berkata kepada Ji Tian Xing dengan tegas, Tuan Mudaji, meskipun Anda adalah putra kaisar dan pemimpin wilayah Tian Chen, Anda memiliki status bangsawan. Namun, ini bukan provinsi Zhong atau wilayah Tian Chen Anda. Ini daerah Yong, An. Sekte Kiankun kami adalah sekte terkuat di wilayah Yong, An. Kami bukan sekte kecil yang bisa diganggu siapapun. Tuan Mudaji datang mengunjungi pemimpin sekte kami. Namun, Anda sama sekali tidak tulus. Sebaliknya, Anda sangat sombong dan Anda bahkan melukai penjaga kami. Ini adalah penghinaan terhadap sekte kami. Tuan Mudaji, apakah Anda akan bersikap sopan kepada seseorang yang telah menghina Anda? Apakah Anda pikir pemimpin sekte kami masih ingin melihat Anda setelah Anda menghina sekte kami? Kata-kata tetuali diucapkan secara berirama. Suaranya penuh emosi dan sangat mengesankan. Penatua Kai dan para diaken segera mengangguk setuju. Itu benar. Apa yang Penatua Li katakan benar sekali? Sekte Kiankun kami tidak boleh diintimidasi oleh siapapun. Kami memiliki harga diri dan harga diri. Jadi bagaimana jika dia adalah Putra Kaisar? Mungkinkah Putra Mahkota dapat melakukan apapun yang dia inginkan dan menjadi sombong dan lalim? Mendengar kata-kata orang banyak, jika sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk, bajingan tercela ini sangat munafik dan menjijikan. Jelas mereka yang sombong, mendominasi, dan sombong, tetapi mereka sebenarnya menyalahkan kami. Betapa tercela. Ji Tian Xing tidak marah. Dia menatap tetuali dengan dingin dan bertanya dengan nada bermartabat. Jadi, Anda meminta saya untuk pergi. Penatua Li menyeringai dan mencibir dengan arogan. Haha, bagus kamu mengerti. Tuan Mudaji, saya menyarankan Anda untuk mundur dari sini agar tidak merusak hubungan kita. Jika keadaan benar-benar tidak terkendali, sekte kami pasti akan melaporkan masalah ini ke pengadilan kekaisaran dan meminta yang mulia untuk membuat keputusan. Pada saat itu, Tuan Mudaji harus memikirkan cara untuk menjelaskan sesuatu kepada kaisar. Selain itu, Anda adalah putra kaisar yang terkenal. Jika orang-orang di dunia tahu bahwa Anda menggunakan status Anda untuk melakukan apapun yang Anda inginkan dan menggertak sekte Anda sendiri. Huff. Ji Tian Xing sedikit mengernyit. Nada suaranya semakin dingin ketika dia bertanya, apakah kamu mengancamku? Bibir Penatua Li membentuk senyum dingin. Dia memandang Ji Tian Xing dengan mengejek dan tidak menjawab. Ji Tian Xing bertanya lagi, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir. Apa yang baru saja Anda katakan? Apakah itu ide Anda atau pemimpin sekte Anda? Apakah ada perbedaan? Penatua Li mengangkat alisnya dan bertanya dengan nada arogan, Jangan bilang kamu berpikir bahwa hanya karena status dan reputasimu, pemimpin sekte akan membiarkan masa lalu berlalu dan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan, dan bahkan menerimamu. Dengan hangat. Penatua Kai, para diaken, murid, dan penjaga segera tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan sarkastik tanpa ampun itu. Ji Kesangat marah sehingga dia menggertakkan giginya dan matanya terbakar amarah. Siapapun yang berani menggertak Ji Tian Xing akan menjadi musuh terbesarnya. Dia memelototi Penatua Li dengan dingin dan berteriak dengan marah, sekte Kiankun belaka berani menjadi begitu sombong. Benar-benar membuka mata. Dan kamu bajingan tua, kamu terlihat sangat sombong dan sombong. Kamu benar-benar menjijikkan. Ekspresi Penatua Li segera berubah, dan cahaya dingin melintas di matanya. Siapa kamu? Kamu gadis pelayan rendahan. Beraninya kau menghinaku. Apakah menurut Anda hanya karena Anda adalah pelayan Ji Tian Xing, Anda dapat menghina orang lain? Anda, jika tiba-tiba marah, seluruh tubuhnya melonjak karena amarah dan teruki yang agung. Sebelum dia bisa marah, Ji Tian Xing, yang berada di sampingnya, dengan berani menyerang. Swoosh! Dalam sekejap, dia berubah menjadi bayangan emas dan muncul di depan Penatua Li. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan Tetua Li. Pandangan semua orang kabur. Mereka tidak bisa melihat gerakan Ji Tian Xing dengan jelas. Mereka bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi. Dengan suara, Pape Natua Li terbang secara diagonal. Dia berguling dan jatuh 10 meter jauhnya. Dengan suara, putong, dia menabrak tanah. Separuh wajahnya bengkak seperti kepala babi. Beberapa gigi putih jatuh dari mulutnya dan darah keluar. Melihat ini, semua orang tercengang. Mereka melebarkan mata dan menatap Ji Tian Xing dengan tak percaya. Alun-alun itu sunyi senyap. Penatua Li duduk di tanah dengan ketakutan. Dia menutupi wajahnya yang bengkak dengan kedua tangan dan menatap Ji Tian Xing. Anda, kamu bajingan, beraninya kamu menyerangku. Selain rasa takut, hatinya dipenuhi dengan penghinaan dan kemarahan. Seluruh tubuhnya gemetar. Ji Tian Xing benar-benar mengirimnya terbang dengan satu tamparan di depan semua Penatua, diaken, dan murid. Ini benar-benar penghinaan yang tak terlupakan dalam hidupnya. Kemarahan dan penghinaan yang tak tertandingi memenuhi dirinya dengan niat membunuh. Matanya menjadi merah gelap dan merah darah. Dia tidak sabar untuk membunuh Ji Tian Xing. Ji Tian Xing memandangnya tanpa ekspresi dan berkata dengan nada dingin, beraninya kamu menghina putri pengadilan kerajaan iblis. Kamu pantas mati. Anda seharusnya merasa beruntung pangeran kunwu tidak ada di sini. Kalau tidak, kepalamu akan jatuh ke tanah. Bagaimana Penatua Li, yang sangat marah, bisa mendengarkan kata-kata ini? Dia melompat dari tanah dan meraung marah. Dia menerkam Ji Tian Xing dengan gila. Semuanya, pergi dan kalahkan dia. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berteriak dengan suara rendah, kamu mencari kematian. Saat dia berbicara, dia mengangkat kaki kanannya dan dengan kejam menendang dada Penatua Li. Bang, retakan. Dengan suara teredam disertai dengan suara patah tulang, Penatua Li diterbangkan lagi. Dia ditendang seratus kaki jauhnya dan dihancurkan dengan keras di tanah. Dadanya amruk dalam-dalam dan menjadi daging dan darah yang berantakan. Tulang putihnya terlihat. Lebih dari sepuluh tulang dadanya patah. Karena lukanya yang serius, dia pingsan di tempat dan pingsan. Penatua Kai dan beberapa diaken, serta banyak penjaga dan murid, hendak menyerang Ji Tian Xing. Melihat ini, semua orang sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka semua berhenti mengisi daya dan membeku di tempat. Tatapan dingin Ji Tian Xing menyapu kerumunan. Dia membawa Ji ke keaula utama sekte langit dan bumi. 939 Ji Tian Xing memancarkan aura yang mendominasi dan niat membunuh. Dia memimpin Ji ke keaula utama sekte kiankun dan tidak ada yang berani menghentikannya. Penatua Kai dan para diaken memelototinya dengan kebencian. Mereka mengikutinya keaula utama tetapi tidak ada yang berani menyerangnya. Namun, ada beberapa murid cerdas yang buru-buru meninggalkan alun-alun untuk melaporkan berita tersebut kepada tetua lainnya. Setelah beberapa saat, Ji Tian Xing dan Ji ke berjalan melewati alun-alun dan tiba di pintu masuk istana kiankun. Istana kiankun adalah aula utama sekte kiankun. Itu adalah tempat di mana pemimpin sekte dan para tetua mendiskusikan berbagai hal. Ketika Ji Tian Xing dan Ji ke tiba di pintu masuk aula utama, ada 9 penatua berjubah ungu dan 30 diaken berjubah hitam. Di antara para tetua dan diaken, ada 2 tetua yang berada di kultifasi etiril sementara sisanya berada di kultifasi inti asal. Beraninya kamu membunuh di sekte kiankun kami. Kamu adalah daging mati. Ji Tian Xing, kamu terlalu sombong. Hentikan dia. Tidak peduli apa, kita harus melindungi martabat sekte kita. Pemimpin sekte kita dalam pengasingan. Semuanya, hentikan dia. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Tidak masalah jika dia adalah pemimpin wilayah Tian Chen. Kami mendapat dukungan dari selir surgawi dan kaisar. Mari laporkan ini ke pengadilan kekaisaran dan biarkan kaisar menghukumnya. Para tetua berteriak dan melompat keluar untuk mengelilingi Ji Tian Xing dan Ji Ke. Dari dua sesepuh yang memimpin, satu adalah seorang lelaki tua berambut putih, yang lainnya adalah seorang lelaki parubaya yang kekar seperti menara besi. Keduanya adalah tetua agung dan tetua kedua dari sekte kiankun. Mereka masing-masing berada di Sky Origin Stage 3 dan 2. Keduanya berdiri di pintu masuk aula utama dan menatap Ji Tian Xing dengan dingin. Mereka berteriak, Ji Tian Xing, kamu yang meminta. Jangan salahkan saya karena tanpa ampun. Kamu telah mempermalukan sekte kami seperti ini. Sekte kami tidak dapat didamaikan denganmu. Kami tidak akan membiarkan ini pergi. Saat mereka berbicara, mereka berdua mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka menyerang Ji Tian Xing dari kiri dan kanan. Tujuh tetua lainnya juga melancarkan serangan mereka satu demi satu, mengepung Ji Tian Xing dan Ji Ke. Tiba-tiba, cahaya true origin yang menyilaukan bersinar di depan aula utama. Gelombang kejut yang dahsyat meledak. Ji Ke sudah lama dipenuhi amarah. Dia akan menyerang balik dan dengan kejam mengajar para tetua yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Namun, Ji Tian Xing lebih cepat darinya. Dia melambaikan tangannya dan sinar pedang emas memenuhi langit. Swosh! 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 Ratusan lampu pedang emas meletus dengan kekuatan yang tak terbendung dan keras, langsung meledak ke segala arah. Pada saat ini, teratai emas sembilan daun yang mempesona muncul dari pancaran pedang emas. Itu tampak mempesona dan mistis. Bam! 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 Serangkaian ledakan aulah Ji Tian Main. Kesembilan tetua dikirim terbang. Mereka memuntahkan setegup darah saat mereka mendarat seratus kaki jauhnya. Masing-masing menderita setidaknya tiga tebasan. Ada tiga luka besar di tubuh mereka. Darah merah gelap menyembur keluar dan berceceran di tanah. Jubah ungu mereka berlumuran darah. Pakaian mereka compang kemping saat mereka berbaring di tanah dalam keadaan menyedihkan. Mereka terus berkedut dan berteriak, tidak bisa berdiri untuk saat ini. Para tetua berjubah hitam yang lebih dekat dengan mereka juga menderita. Mereka dikirim terbang oleh sinar pedang emas gelap. Tubuh mereka berlumuran darah saat mereka menjerit kesakitan. Hanya dalam sekejap mata, pintu masuk aulah utama kosong. Dengan Ji Tian Xing dan Ji ke sebagai pusatnya, tidak ada yang berani mendekati mereka dalam jarak seratus kaki. Ji Tian Main telah melukai sembilan tetua dengan parah dengan satu gerakan. Di antara mereka ada dua ahli alam Tianyuan. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Mata semua orang membelalak, mengungkapkan ekspresi ngeri yang tak tertandingi. Saat ini, Ji Tian Xing adalah penjelmaan iblis di mata mereka. Dia tak terkalahkan. Sesaat kemudian, semua orang kembali sadar dan langsung meledak. Mereka semua menjerit ketakutan dan putus asa dan melarikan diri ke segala arah dengan panik. Ah, pembunuhan. Membantu, Ji Tian Xing sedang melakukan pembunuhan besar-besaran. Cepat, keluarkan pemimpin sekte dari sana. Kita sudah selesai. Kesembilan tetua semuanya terluka parah. Ji Tian Xing akan membasuh sekte kita dengan darah. Ada lebih dari seratus orang di depan Aula Utama. Namun, mereka semua melarikan diri hanya dalam sekejap mata. Sembilan tetua yang tersisa dan selusin tetua terluka parah. Mereka tergeletak di tanah berlumuran darah. Tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Ji Tian Xing tidak ingin membuang waktu. Dia meraih seorang tetua berjubah hitam dan berteriak, di mana pemimpin sekte Anda berkultivasi dalam pengasingan. Bawa aku padanya. Tetua berjubah hitam itu ketakutan setengah mati. Saat Ji Tian Xing menangkapnya, wajahnya menjadi pucat. Dia berkeringat deras saat dia gemetar. Aku, aku tahu. Aku akan membawamu padanya. Tolong, jangan bunuh aku. Pemimpin sekte. Pemimpin sekte ada di belakang. Di ruang rahasia Istana Kiantian. Ji Tian Xing meraih sesepuh berjubah hitam dan berjalan menuju Istana Kiantian. Pada saat ini, di langit di atas Istana Kosmos, seberkas cahaya berwarna-warni melintas, dan raungan yang sangat cemas dan khawatir meledak. Berhenti. Saat berikutnya, seorang pria parubaya dengan jubah emas panjang, dengan sosok kekar dan penampilan yang bermartabat, turun dari langit dan mendarat di depan aula utama. Pria berjubah emas itu adalah pemimpin sekte Istana Kiantian, Kong Tian Xin. Sebelumnya, dia telah berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia Istana Kiantian. Baru saja, salah satu tetua mengetuk pintunya dan membangunkannya. Penatua kemudian melaporkan situasinya kepadanya. Ketika dia mendengar bahwa Ji Tian Xing datang ke Istana Kiantian dan berkonflik dengan para tetua, dia bergegas mendekat. Namun, ketika dia mendarat di depan pintu aula utama dan melihat situasinya dengan jelas, dia menyadari bahwa dia sudah terlambat. Tanah di depan aula utama dipenuhi retakan dan parit. Banyak penatua dan diaken terbaring di tanah dengan darah di sekujur tubuh mereka. Mereka mengerang dan berteriak kesakitan. Melihat pemandangan ini, Kong Tian Xin sangat marah sekaligus terkejut. Wajahnya sangat jelek. Ji Tian Xin membuang diaken di tangannya dan menatap Kong Tian Xin dengan dingin. Dia bertanya dengan suara yang dalam, kamu adalah pemimpin sekte Kiantun. Kong Tian Xin menatapnya juga. Ketika dia melihat siapa dia, matanya membelalak. Dia tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Kamu adalah Ji Tian Xin, pemimpin wilayah dari wilayah Tian Xin. Ji Tian Xin menganggup dan bibirnya membentuk senyum dingin. Dia berkata dengan mengejek, pemimpin sekte Kong, sekte Kiantunmu baru-baru ini sombong. Ekspresi Kong Tian Xin berubah, dan dia bertanya dengan suara rendah, Tuan Muda Ji, mengapa Anda mengatakan itu? Pemimpin istana Kiantian kami hanyalah sebuah nama kecil di wilayah Yong An. Bagaimana kami bisa layak mendapat perhatian Anda? Selain itu, pemimpin istana Kiantian kami tidak pernah menyinggung Anda sebelumnya. Kenapa kamu? Ji Tian Xin tertawa dingin. Hehehe, pemimpin sekte Kong, kamu tidak harus begitu rendah hati. Apa yang baru saja Anda katakan benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan oleh para tetua, Di Aken, dan murid dari pemimpin istana Kiantian Anda. Pemimpin istana Kiantian sekarang adalah sekte terkuat di wilayah Yong An. Murid pertama mereka, An Su Wan, sekarang menjadi wanita surgawi. 940. Setelah mendengar kata-kata Ji Tian Xin, ekspresi Kong Tian Xin berubah. Sekte Kian Kun telah lama hidup dalam pengasingan. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui situasi di data Ransong. Di seluruh sekte Kian Kun, dia adalah satu-satunya yang mengetahui situasi di data Ransong. Tentu saja, dia tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat sekte Kian Kun, mereka tidak berhak memandang rendah Putra Kaisar. Terutama ketika Putra Kaisar adalah keajaiban nomor satu umat manusia, penguasa wilayah yang dipilih secara pribadi oleh Kaisar sendiri. Kong Tian Xin menundukkan kepalanya dan membungkuk pada Ji Tian Xin. Dia memasang ekspresi ketakutan dan dengan cepat menjelaskan, mengapa Anda mengatakan itu, Tuan Muda Ji. Murid kami, An Su Wan, memang telah menjadi wanita surgawi. Namun, kami tidak akan pernah berani menjadi sombong dan tidak menghormati penguasa wilayah karena hal ini. Ji Tian Xin menatapnya dengan senyum dingin. Dia tidak ingin menyanyiakan napas untuknya. Banyak penatua dan diaken merangkak dari tanah, berlumuran darah, dan mengepung Ji Tian Xin dan Kong Tian Xin di tengah. Awalnya, saat melihat kedatangan Kong Tian Xin, mereka mengira akhirnya bisa melampiaskan kekesalannya. Namun, mereka tidak berharap Kong Tian Xin tidak hanya tidak marah, tetapi dia juga tidak berani melakukan apapun pada Ji Tian Xin. Sebaliknya, dia bertindak patuh. Semua penatua dan diaken merasa terhina dan marah. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Grand Elder, yang merupakan pemimpin dari para tetua, berteriak dengan marah, pemimpin sekte. Ji Tian Xin adalah orang yang menindas kami. Dia berpikir bahwa dia adalah penguasa wilayah Tian Chen dan tidak menghormati sekte Qian Kun kita. Dia tidak hanya menerobos masuk ke sekte kami, melukai lebih dari 30 penjaga, tetapi dia juga melukai penatuali dan membuatnya pingsan. Kami mencoba menghentikannya, tetapi dia menyerang kami tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan melukai kami semua. Pemimpin sekte, Anda tidak boleh dibodohi olehnya dan Anda tidak boleh menyerah padanya. Tetua lainnya juga menimpali, menuduh Ji Tian Xin atas kejahatannya dengan kemarahan yang benar. Pemimpin sekte, Ji Tian Xin sudah keterlaluan. Sekte Qian Kun tidak akan membiarkan dia mempermalukan kita. Kalau tidak, kita akan kehilangan muka. Pemimpin sekte, Ji Tian Xin sangat sombong dan lalim. Apakah kita akan menelan penghinaan ini? Anda harus melaporkan masalah ini ke selir surgawi sekarang. Selir surgawi pasti akan mencari keadilan untuk sekte kita. Ya, putra surga dan yang mulia kaisar pasti tidak akan membiarkan Ji Tian Xin menggertak sekte kita seperti ini. Pemimpin sekte, jika Anda tidak membawa Ji Tian Xin ke pengadilan hari ini, bagaimana sekte Qian Kun kita dapat memantapkan dirinya di wilayah Yong An di masa depan? Bukankah dia akan diejek oleh dunia? Ketika Ji Tian Xin dan Jike mendengar teriakan kesakitan para sesepuh, mereka memandang dengan jijik dan jijik. Kong Tian Xin, di sisi lain, sangat marah hingga dia gemetar. Wajahnya hitam seperti dasar pot, dan matanya dipenuhi dengan keganasan. Dia memelototi beberapa tetua dan menggeram dengan suara yang terdengar seperti guntur teredam, diam. Sekelompok bajingan, Anda telah melakukan kesalahan besar, namun Anda masih berani mendistorsi benar dan salah. Semua penatua dan diaken tercengang. Mata mereka membelalak tak percaya saat mereka menatap Kong Tian Xin. Mereka berpikir bahwa mereka telah mendengar salah. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Ketika Grand Elder sadar kembali, dia berkata dengan suara rendah, pemimpin sekte. Bagaimana Anda bisa begitu bodoh? Kami, sekte Qian Kun, memiliki harga diri dan harga diri kami. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Kong Tian Xin melambaikan tangannya dan memotongnya. Grand Elder, tutup mulut. Tubuh Grand Elder membeku. Dia memelototi Ji Tian Xin dan menggertakkan giginya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tetua dan diaken lainnya juga memelototi Ji Tian Xin. Mereka sangat marah sehingga mereka hanya bisa menahan amarah mereka. Suasananya sangat tegang. Kedua belah pihak bisa meledak menjadi perseteruan yang lebih dalam kapan saja. Pada saat kritis seperti itu, jika sekte Qian Kun tidak menangani masalah ini dengan baik, mereka akan terluka parah atau bahkan hancur. Kong Tian Xin memenuhi namanya sebagai pemimpin sekte. Dia sangat cerdas dan lihai. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menekan amarahnya. Dengan ekspresi tenang, dia memandang Ji Tian Xin dan berkata dengan hormat, Tuan Mudaji, murid kami memang telah menyinggung Anda dalam masalah ini. Saya, Kong, ingin meminta maaf kepada Anda atas nama murid saya. Namun, kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Pasti ada beberapa kesalahpahaman. Silakan pergi ke olah tamu dan istirahat sebentar. Kong Tian Xin ini mampu menanggung apa yang orang lain tidak bisa. Dia sangat berpandangan jauh ke depan dan mengetahui gambaran besarnya. Dia memang seseorang. Ji Tian Xin berpikir sendiri. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan mengangguk. Setelah itu, Kong Tian Xin mengirim dua penjaga untuk membawa Ji Tian Xin dan Ji Ke ke olah tamu. Setelah mereka berdua pergi, Kong Tian Xin menoleh ke para tetua dan diaken dan berkata, kalian semua, ikuti saya ke ruang rahasia dan jelaskan semuanya. Setelah itu, dia memimpin para penatua dan diaken ke ruang rahasia di sisi kiri aulah pertemuan. Ruang rahasia itu remang-remang dan dilindungi oleh formasi yang kuat. Tidak perlu khawatir disadap. Kong Tian Xin adalah orang pertama yang memasuki ruang rahasia. Dia duduk di kursi giok besar dan memandang semua orang dengan tegas. Apa yang sedang terjadi? Ceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Tidak ada satu katapun yang salah. Para penatua dan diaken berdiri diam di ruang rahasia. Mereka saling memandang tetapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Lagi pula, kebanyakan dari mereka hanya bergegas membantu setelah mendengar kabar tersebut. Mereka tidak mengetahui penyebab dan detail kejadian tersebut. Tepat ketika Grand Elder hendak berbicara, Kong Tian Xin memelototinya dan berkata, Grand Elder, lebih baik kamu diam. Anda yang terakhir tiba. Tidak mungkin Anda tahu penyebab insiden itu. Kata-kata Kong Tian Xin membuat Grand Elder tersedak kata-katanya. Dia sangat marah sehingga wajahnya memerah. Setelah beberapa saat, seorang diaken berjubah hitam melangkah maju. Dia berlumuran darah dan memiliki hidung berdarah dan wajah bengkak. Dia berkata dengan malu-malu, Pemimpin fraksi, saya sedang menjaga gerbang gunung hari ini. Saya berada di dalam gerbang gunung ketika insiden itu terjadi. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kalau begitu kamu memberitahuku. Kong Tian Xin menatapnya dengan tegas dan berkata dengan suara yang dalam, Jika kamu berani membohongiku, aku akan memenggal kepalamu. Diaken berjubah hitam itu terkejut. Dia dengan cepat menganggup dan berkata, Iya, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. 15 menit yang lalu, Ji Tian Xin dan wanita muda itu tiba di gerbang gunung. Mereka dihentikan oleh pemimpin penjaga. Wanita muda itu meminta pemimpin penjaga untuk memberitahu Anda bahwa pemimpin wilayah dan putri suku iblis telah datang berkunjung. Mereka memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Para penjaga tertawa dan tidak percaya dengan apa yang mereka katakan. Mereka mengejek mereka dan bahkan ingin menangkap Ji Tian Xin dan wanita muda itu. Mereka ingin memberi mereka masing-masing 50 cambukan dan melemparkannya ke bawah gunung. Kong Tian Xin mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia berpikir, Aku tahu itu. Grand Elder juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, dia tidak mau mengaku kalah. Dia bergumam, Kamu tidak bisa menyalahkan para penjaga. Mereka hanya melakukan tugas mereka. Mereka adalah orang-orang rendahan dan mereka belum pernah melihat Ji Tian Xin. Bagaimana mereka bisa percaya apa yang mereka katakan? Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda hanya bisa menyalahkan Ji Tian Xin. Karena dia tidak menyerahkan undangan dan tidak mengeluarkan token dari Domain Lord, Siapa yang akan percaya bahwa dia adalah Domain Lord? Kong Tian Xin sangat marah hingga dia mulai tertawa. Dia menunjuk ke Grand Elder dan memarahi, Bajingan, Apakah otak Anda ditendang oleh keledai? Ji Tian Xin adalah pemimpin wilayah, Jenius nomor satu umat manusia. Dia adalah putra kaisar dari suku iblis. Mengapa dia perlu menunjukkan kepada Anda token pemimpin wilayah? Kamu pikir kamu siapa? Anda hanya sekelompok penjaga. Baginya, kamu hanyalah semut. Mengapa dia menunjukkan kepada Anda token pemimpin wilayah? Apakah Anda akan menunjukkan token kepada semut di tanah? Bahkan jika dia menunjukkan kepada Anda segel emas pemimpin wilayah, Apakah Anda dapat mengenalinya? Pernahkah Anda melihat segel emas pemimpin wilayah? Boleh tahu itu asli atau palsu? The Great Elder dibuat terdiam di tempat. Wajah tuanya memerah dan berubah menjadi ungu. Dia sangat malu sehingga dia berharap bisa menemukan lubang di tanah untuk bersembunyi. Penatua dan Diaken lainnya memiliki pemikiran yang sama. Penatua ditampilkan di tanah di tanah menjadi ungu. Penatua dan Diaku Ya 45. The Great Elder dibuat terdiam ruiktir yang sama. Menakinet DH bibir ini mamakah mereka semua. Terima kasih.